Presiden Jokowi Dodo menerima Dewan Penasir Ibu Kota Nusantara IKN, Tony Blair, di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu Siang. Keduanya membahas strategi mempromosikan IKN ke dunia internasional. Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi dampingi Menko Kemaritiman dan Investasi, Ludbisar Panjaitan, dan Menteri Sekretaris Negara, Praktikno. Usai mendampingi Presiden, Luhut menjelaskan pertemuan ini membahas perencanaan Ibu Kota Baru. Jokowi meminta Tony Blair turut serta membantu mempromosikan IKN ke dunia internasional. Tony Blair juga menyampaikan beberapa ide atau strategi promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Seperti melakukan promosi ke beberapa negara lain seperti Persatuan Emirat Arab dan Republik Rakyat Tiongkok serta sejumlah perusahaan asing di Asia untuk berinvestasi di IKN. Presiden minta Tony Blair dan Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan Ibu Kota Baru ini ke internasional. Kalau misalnya tadi pikiran dari Tony Blair, pengusaha dari mana? Pemerintah maksudnya United Arab dengan Tiongkok, kemudian tadi Saudi dengan Korea, itu joint company dan perusahaan dari Indonesia, itu nanti bahu-membahu dalam pembangunan itu. Karena pembangunan ini bukan hanya gedungnya saja, tapi seperti Presiden sampaikan, termasuk juga kepada rohnya.